Saudara Ibu Kota Nusantara resmi dibuka untuk umum. Kawasani yang bisa dikunjungi antara lain Plaza Sereboni dan Taman Kusuma Bangsa. Menurut juru bicara otorita IKN, jumlah masyarakat yang berkunjung dibatasi sebanyak 300 orang per hari. Masyarakat yang ingin berkunjung terlebih dahulu mendaftar di aplikasi. Kawasani yang bisa dikunjungi antara lain Plaza Sereboni dan Taman Kusuma Bangsa dengan jam kunjungan antara jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Warga mengaku sangat antusias dengan pembukaan kawasan IKN. Agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan di Bukatan Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan yang bangunan-bangunan yang sangat indah. Ini ada Ibu-Ibu, silahkan Bu, berasal dari Banjarmasi. Inilah maksud saya kami adalah agar masyarakat bisa menikmati langsung kemudian juga mengetahui progresnya sampai di mana. Penampakan burung Garuda ikonik pada Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur terlihat sudah mulai menghijau. Menurut perancang Nyoman Nuwarta, Istana Garuda sudah mulai menghijau karena dilapis asam patina untuk mempercepat perubahan warna bila. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi warna biru toska. Jadinya di mana preson? Nggak tahu.